Kalau sebuah hadis itu riwayat muslim, maka sudah tidak perlu kita tanyakan lagi sohih atau tidak. Riwayat muslim itu artinya diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sohih muslim. Ada kitab namanya sohih muslim, penelusnya namanya imam muslim. Nah, kalau hadis ada dalam kitab ini, maka tidak perlu ditanya lagi sohih atau tidak. Karena pasti sohih. Demikian juga hadis riwayat bukhari. Yang diriwayatkan oleh imam al-bukhari namanya dalam kitab sohih al-bukhari. Kalau hadis ada dalam sohih bukhari, maka tidak perlu ditanya lagi sohih atau tidak. Apalagi kalau sohih bukhari muslim. Kalau hadisnya riwayat bukhari muslim. Berarti ada dalam sohih bukhari dan juga ada dalam sohih muslim. Makanya lebih sohih lagi. Kata imam ibn salah rahimahullah ta'ala talakqats ummah bilqabul. Bahwasannya umat sudah sepakat menerima hadis-hadis dalam sohih bukhari muslim. Pasti sohih. Tidak perlu ditanyakan lagi. Ada pun hadis-hadis selain bukhari muslim, maka perlu dipertanyakan. Selain bukhari muslim, maka perlu dipertanyakan. Selain bukhari muslim, maka perlu dipertanyakan. Terima kasih. Selain bukhari muslim, maka perlu dipertanyakan. Selain bukhari muslim, maka perlu dipertanyakan.